Pertama-tama, selamat dulu. Kalau kamu lihat video ini, berarti kamu sudah memiliki keseriusan ingin belajar vokal lebih dalam lagi. Itu merupakan langkah awal, langkah pertama yang menjadikan kamu singer yang lebih baik lagi. Saya mau ingetin bahwa belajar vokal itu bukanlah perjalanan yang sebentar. Ada orang yang belajarnya langsung mendapatkan progres dalam waktu singkat, ada juga yang perlu berminggu-minggu, bahkan ada yang perlu berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Jadi setelah langkah yang pertama, kita mulai. Kita mesti belajar sabar dan menjalani semua latihan dengan ikhlas dan rutin. Oke, langsung ke step yang pertama. Step yang pertama ini bukanlah masalah teknis, melainkan masalah non-teknis, yaitu pertama adalah mental dan pola pikir. Apa itu maksudnya? Maksudnya begini, banyak orang yang sebetulnya dia punya sesuatu dalam dirinya, cuman mentalnya atau pola pikirnya bilang dia nggak mau nyanyi atau dia bukan penyanyi. Itu menghambat. Jadi pertama, kita mesti bilang dulu sama diri kita sendiri bahwa, oke, saya akan jadi penyanyi. Saya adalah penyanyi, gitu. Kalau nggak, kita akan terus tertahan dan kayak nggak sepenuh hati melakukannya. Jadi kita harus ikhlas bilang bahwa kita adalah singer. Berikutnya, kita harus memulai kebiasaan baru. Sebagai student of singing, kita mesti menjadi pendengar yang lebih baik, pendengar yang lebih detail, mendengarkan musik secara lebih saksama. Jadi saat kita mendengarkan musik, kita udah mesti nggak cuma sebagai hiburan aja, tapi kita udah mesti menggali ke dalam lagi. Kita dengerin harmoninya, kita dengerin instrumen apa aja yang ada di situ, kita lebih saksama menganalisa ini orang nyanyinya seperti apa, gitu. Jadi liriknya, jadi kita mesti jadi pendengar yang lebih, menggali lebih dalam. Itu kebiasaan yang mesti kita lakukan mulai dari sekarang. Yang selanjutnya, kita harus selalu update dengan perkembangan musik. Ya, kita kan sudah terjun nih ke dunia musik ya. Mungkin bukan Indonesia, tapi ke dunia musik. Artinya kita harus sudah lebih aware dengan segala macam berita yang ada di musik. Kita mesti tahu charts di dunia tuh sekarang, charts-nya nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya tuh lagu-lagunya seperti apa, apa aja. Terus juga siapa sih penyanyi yang lagi hot sekarang, siapa yang menang Grammy kemarin. Jadi kita harus update dengan segala macam perkembangan di dunia musik. Dan kita harus menambah referensi terus. Kita denger musik macam-macam ya, nggak cuma satu genre. Misalnya dari dangdut, mungkin jazz, pop. Karena kalau kita kaya akan referensi, kita akan jadi penyanyi yang lebih baik. Kebiasaan lainnya yang nggak kalah penting adalah kita harus mulai sekarang nih, dimanapun dan kapanpun, kita harus nyanyi, nyanyi, dan nyanyi. Oke, kalau kita lihat video-video Youtube wawancara, misalkan Ariana Grande, siapa, perhatikan deh, dia pasti nyanyi dimanapun dan kapanpun ada kesempatan, dia pasti nyanyi. Nah, kita mesti mulai melakukan itu juga. Jangan malu, jangan juga merasa tertekan gitu. Nyanyi aja gitu ya, nggak apa-apa. Mulai kebiasaan ini. Dan yang terakhir, yang sangat mendukung perjalanan kamu sebagai seorang singer adalah mencari lingkungan yang suportif. Ini penting banget ya. Kalau kita, kadang kita gini, kita nyanyi, terus di lingkungan kita, kita dicela-cela misalnya. Atau kita diceng-cengin ya. Ya, nyanyi, ya artis-artis kayak gitu. Udah, cuekin aja deh ya. Kita melakukan ini buat siapa? Oke? Buat diri kita sendiri. Itu yang penting banget. Jadi, carilah lingkungan yang suportif. Teman-teman yang mendukung hobi kita ini, atau misalkan perjalanan karir kita ini. Misalnya kita lagi posting sesuatu di Instagram, terus ada yang komen negatif, cuekin aja. Oke? Kalau ada komen yang positif, kita bilang Alhamdulillah, puji syukur. Kita merekkan poin. Tapi yang penting adalah lingkungan yang suportif akan sangat membantu kita dalam mengembangkan karir kita dalam dunia nyanyi. Oke, itu dulu untuk bagian pertama dari serial ini. Semoga kalian semua enjoy dalam menjalankan pelajaran vokal untuk pemula ini. Oke? I'll see you di bagian yang kedua.